...untuk tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Sementara yang kita lakukan adalah yang pertama kita melakukan TKP, kemudian mengevakuasi korban bersama dengan petugas pejasa marga, dan Alhamdulillah untuk sekarang TKP sudah aman dan sudah bisa dilimitasi. Dan yang kita lakukan sekarang adalah melakukan pendataan terhadap 22 penumpang yang kita dapatkan informasinya, dan sementara kita masih mencocokkan antara kartu tanda pengenal yang ada di masing-masing orang, dan keterangan-keterangan penumpang yang masih hidup. Sementara kami dapat informasikan bahwa kecelakaan ini mengakibatkan 12 orang meninggal dunia, dua orang luka berat, dan tujuh orang luka ringan, termasuk supir. Supir sudah kita amankan di kores Kewakarta, dan kita akan mengambil keterangan. Kemudian besok kayu, kami akan melaksanakan olah TKP untuk memastikan kecepatan pengemudi pada saat melintas di jalur tersebut sebelum terjadi kecelakaan. Dugahan sementara apa yang? Kita sementara mendapatkan data bahwa supir sudah memiliki simp bia-bia ini. Kemudian informasi dari penumpang yang kita dapatkan adalah pada saat sebelum memasuki hitungan, kecepatan bus masih dalam kondisi tinggi. Dan di TKP kita juga menemukan jejak ren, dan tentunya kita harus melakukan olah TKP kembali untuk memastikan berapa kecepatan kendaraan sebelum sampai di titungan. Ya, kemarin kan ini supir ada dua. Apakah ini supir setelah melakukan perjalanan berapa lama? Mengingatkan perjalanan dari Jogja itu setengah enam? Baik, hal tersebut masih dalam penyidikan pihak polisian. Nantinya tentunya akan kita menggunakan sebagai pertimbangan dalam rangka pengiriman bekas jaksa. Oke, untuk identifikasi korban saat ini sudah berapa orang sudah terdiri? Sementara yang kita pastikan dari delapan orang yang meninggal, sudah enam yang kita pastikan datanya. Namun masih ada dua yang tidak kita temukan kartu tanda pengenal. Kita akan menggunakan alat khusus yang digunakan untuk nanti mendeteksi ataupun melihat dari sidik jari. Sehingga kita bisa memastikan korban atas namanya. Apakah ada korban anak-anaknya? Ada. Berapa jumlahnya kepadam? Korban anak-anak satu. Meninggal dunia? Iya, meninggal dunia. Sudah teridentifikasi? Sudah. Berdasarkan dari penumpang lain yang kebetulan bersama anak tersebut. Pusyanya berapa, Naf? Dari tahun. Berdasarkan keterangan dari pengelola pes itu kan data 20 orang. Apakah dua tambahan itu merupakan anak-anak? Bukan. Dua itu sebenarnya tidak terdata di tiket ini. Ada kelalaian? Belum. Ada kelalaian dari pengemudi kemanaan? Sudah pasti. Berarti penyebabnya kelalaian pengemudi? Sementara seluruh proses penyidikan akan tetap kita lakukan. Kita akan melakukan olah PKP. Kemudian kita akan menemukan alat-alat bukti nantinya. Dan tentunya dari situ baru bisa disimpulkan penyebab utama dari terjadinya kecelakaan. Sementara dari faktor cuaca aman, dari faktor jalan aman, dari faktor lingkungan aman. Kemungkinan kita lihat lagi apakah dari faktor kendaraan atau dari faktor konsumen. Untuk olah PKP sendiri akan datang kapan-kapan? Kapan-kapan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.